Yo guys selamat datang di channel fanxmob Yo guys fanxmob disini dan di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang 9 hero yang dapat push di luar tarat Dimana ke 9 hero ini dapat push tanpa menunggu minion Bahwa pasti menggunungkan banget bukan Apakah kalian penasaran dengan ke 9 hero ini Oke sebelum masuk videonya disini saya ingin memberitahukan kepada kalian Jika kalian ingin melakukan request video yang ingin kalian inginkan Kalian jangan tambahkan aja di kolom komentar ya Nanti akan saya buatkan videonya jika saya mampu membuatnya Oke tunggu apa lagi langsung saja kita masuk ke dalam hero-heronya Tapi buat kalian yang belum klik tombol subscribe Kalian klik tombol subscribe dulu Agar saya lebih semangat untuk membuat konten ke depannya Oke selamat menonton dan enjoy Nah hero pertama disini Yang pertama adalah Leslie Leslie merupakan salah satu hero marksman andalan pocah Karena hero ini merupakan salah satu hero marksman yang sangat gampang pakainya Dan juga sangat mematikan Wah pasti menguntungkan banget kan Ya walaupun Leslie bukan termasuk ke dalam meta di season 15 kali ini Leslie masih dapat dikategorikan sebagai salah satu hero marksman yang sangat mematikan Nggak hanya mematikan dia pun juga bisa melakukan boost di luar target Bagaimana caranya Ya kalian tinggal tunggu aja pasif Leslie keluar yang membuat range atau cara tembakannya itu sangat jauh sekali Jika kalian bosan menunggu pasifnya keluar Kalian bisa menggunakan skill 1 untuk mengaktifkan pasifnya lagi Jika kalian masih bosan menggunakan itu semua Kalian bisa mengaktifkan pasifnya menggunakan skill 2 Dan Leslie dapat melakukan boost di luar target Karena damage ataupun caratnya makanya itu sangat jauh banget teman-teman Oke sekarang kita masuk ke hero yang kedua yaitu Layla Layla merupakan salah satu hero marksman yang terlupakan Aku tak jarang banget ngelihat hero ini di pick di mode rangkat Apalagi di mythic Wah pasti kalau kalian pick hero ini langsung dipulih Ya emang si hero ini nggak masuk dalam kategori hero meta marksman Namun Layla merupakan salah satu hero marksman yang dapat dikategorikan sebagai hero yang sangat mematikan Apalagi jika itemnya udah jadi lah ya Di mid sampai late game Nah Layla juga merupakan salah satu hero yang dapat boost di luar target Bagaimana caranya Ya kalian harus menunggu hingga level 11 terlebih dahulu Nah setiap penaikan level Cara tembakan Layla Cara tembakan basic attacknya itu akan menambah sedikit demi sedikit Nah saat level 11 itu range-nya sangat jauh Dan dapat boost di luar target seperti ini Apalagi jika udah level 15 Wah itu sangat jauh banget temen-temen range-nya Jadi Layla merupakan salah satu hero yang dapat boost di luar target tanpa menunggu minion Yuk sekarang kita masuk ke hero yang ketiga yaitu Kimmy Kimmy merupakan salah satu hero marksman Yang mempunyai damage damage yang sangat mematikan Ya Kimmy juga masuk ke dalam kategori hero meta season 15 kali ini Karena dia jika menjadi hero mid laner itu sangat sakit banget temen-temen Karena skill satunya otak menyiksa banget di early game Nah si Kimmy ini juga merupakan salah satu hero yang dapat boost di luar target Bagaimana caranya ya kalian tinggal arahkan saja analog kalian Nah seperti ini kalian tepatkan aja Itu otomatis kalian bisa boost di luar target Seperti ini kalian tepatkan pelan-pelan aja Nah ini masih gak tepat Agak maju sedikit Mundur Nah seperti ini kalian bisa boost di luar target Nah lumayan banget kan Jika udah masuk ke fase mid sampai late game Kalau tunggu minion kalian langsung aja boost di luar target Karena Kimmy merupakan salah satu hero yang mempunyai analog yang sangat aneh Yaitu di kanan dan di kiri Yuk sekarang kita masuk ke hero yang keempat yaitu Odette Odette merupakan salah satu hero mag yang bukan meta ya Tapi ini merupakan salah satu hero mag wombo-komboh yang sangat baik Ya disini Odette juga merupakan salah satu hero yang dapat boost di luar jangkauan target Nah lalu bagaimana caranya bang Caranya itu mudah banget teman-teman Kalian tinggal mengeluarkan skill apa saja Yaitu skill 1, skill 2, ataupun skill ultimate Otomatis kalian akan mendapatkan pasif sound wave Pasif dimana jika basic attack itu akan memantulkan Twing, Twing, Twing kelawan itu loh gampangnya Setiap kalian bisa menggunakan skill Mengeluarkan skill, itu otomatis pasifnya akan keluar Dan itu damage, bukan damage Rangenya, jarak tembakannya itu sangat jauh Teman-teman setiap dia mengeluarkan skill basic attacknya Itu sangat jauh banget Rangenya, kalian bisa lihat Nah disini saya bisa boost di luar jangkauan target Nah bagaimana menurut kalian? Gajet anggapan di kolom komentar Sekarang kita masukin hero yang kelima Yaitu Klein Klein merupakan salah satu hero marksman late game yang sangat baik Namun hero ini sudah jarang sekali yang pakai Karena bukan termasuk kalam kategori meta Namun masuk dalam kategori hero late game yang sangat kuat Nah bagaimana cara Klein bisa boost di luar jangkauan target? Nah kalian lihat basic attacknya Klein Itu tinggi banget kalian lihat Tinggi banget Itu bagaimana mengeluarkan skill Setiap kalian mengeluarkan skill Apa saja Itu pasifnya akan keluar Dia akan menembakkan tembakan yang sangat sakit banget Aku lupa namanya Jadi intinya Setiap kali kalian mengeluarkan skill 1, 2, ataupun 3 Itu pasifnya akan keluar Ya itu pasif seperti ini lah Dia dapat menembakkan push di luar tarat Jadi lumayan banget kan Dan si Klein ini pasifnya ini Seperti halnya odet gitu Namun jika odetkan hero make Dan pantulannya menyebabkan damage make lah ya Kalau Klein ini Damagenya itu sangat sakit banget teman-teman Dan dapat push di luar tarat seperti yang kalian lihat Yap sekarang kita masukin hero yang ke 6 Yaitu Bin Bin merupakan salah satu hero fighter Yang sangat mematikan jika telah memasuki fase late game Nah bin ini juga merupakan salah satu hero Yang dapat push di luar tarat loh teman-teman Namanya aja juga bin Sejak season 2 lalu saya bermain game ini Dia dapat dikategorikan sebagai hero booster Ataupun hero push tarat terbaik Dari zaman dulu itu Nah lalu bagaimana caranya bang Agar bin dapat push di luar jangkauan tarat Itu caranya gampang banget teman-teman Kalian tinggal memanfaatkan pasif bin Yaitu energi tidal Kalian tinggal basic attack aja Yang berada di sekitar tarat entah hero ataupun minion Itu otomatis Damage dari energi tidal itu akan menyebar ke tarat juga Kalian lihat ini dan boom lah Taratnya juga akan terkena Jadi pasif energi tidal ini dapat dendekan bin Untuk push di luar tarat lah ya Nah seperti itu Dan skill ultimate nya Ini juga menyebabkan sekitar 30% Kalau gak salah 30% damage ke dalam tarat Jadi bin ini merupakan salah satu hero Hero yang dapat push di luar tarat Yuk sekarang kita masuki hero yang ketujuh Yaitu Cloud Cloud merupakan salah satu hero marksman yang meta Di season lalu Nama di season sekarang masih kurang bagus lah Karena buff nya itu masih membingungkan Masih berlebut dengan mid laner Kita masuk lagi ke dalam bahasanya Lalu bagaimana bang caranya Si Cloud ini bisa push di luar jangkauan tarat Nah itu sangat mudah banget teman-teman Namun ya menggunakan skill 2 si dexter nya Itu dapat melakukan push di luar tarat Kalian lihat saja disini Itu dapat melakukan push di luar tarat Dan tembaknya itu gak apa-apa lah Sedikit demi sedikit Lama-lama juga akan runtuh di tower Kalian lihat aja ini sampai habis Oke sekarang kita masuki hero yang ketelapan Yaitu Hanzo Hanzo merupakan salah satu hero pencuri buff Ya ini merupakan salah satu hero curang ya Karena dia suka banget mencuri buff Aku paling gak suka Kalau ketemu hero ini Tiba-tiba datang Tiba-tiba nyuri gitu Kita masuk lagi dalam bahasanya Lalu bagaimana cara Hanzo bisa push di luar tarat Itu sangat mudah banget teman-teman Yaitu menggunakan skill ultimate nya Yang bernama panicle ninja Kalau gak salah itu Dia bisa melakukan push di luar tarat Bagaimana tidak Karena dia melakukan santet teman-teman Kalian bisa lihat sini Dan dia akan menggunakan skill ultimate nya Dan menyadar tarat dari cara jauh Nah seperti ini Dan bisa mengajarkan tarat tanpa menunggu minion Dan dia gak akan terkena damage Sama sekali cuma si koyangnya aja ini Yang akan terkena damage Dan hero yang terkredit disini adalah Zaksasiko merupakan salah satu hero yang dapat push di luar jangkauan tarat Dengan cara menggunakan skill satunya Skill satunya yang mengeluarkan anak itu dapat melakukan push di luar tarat Karena dia akan terkena damage Dan anaknya akan melakukan damage ke dalam tarat Seperti kalian tahu kan Namun saya gak punya hero nya Jadi saya skip saja Oke teman-teman Mungkin ini saja video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Jika mungkin ada kesalahan dalam video Saya memaaf sebesar-besarnya Jika mungkin ada tanggapan, saran, kritikan, ataupun request video lainnya Kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya Oke terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan cari video ini ke teman-teman kamu Oke saya sebagai FanX Jangan lupa untuk mengundurkan diri Dan sampai jumpa lagi Piu-piu Jangan lupa untuk mengundurkan diri